Usai dilantik sebagai anggota DPRD Bengkulu Selatan, fraksi PDI Perjuangan dan Golkar dipastikan mendapat jatah pimpinan di DPRD Bengkulu Selatan. Adalah Holman dari PDI Perjuangan dan Dodi Martian dari Partai Golkar. Keduanya digadang-gadang dan dipercaya menjadi wakas 1 dan 2. Keduanya merupakan incumbent yang berhasil meraih suara terbanyak dan kembali duduk sebagai anggota DPRD Bengkulu Selatan untuk periode 2024-2029. Maka dari itu Holman yang merupakan kader PDI sekaligus sekretaris DPC-PDI Perjuangan itu diperkirakan melenggang mulus untuk disahkan sebagai wakas 1 di DPRD Bengkulu Selatan. Sementara Dodi Martian juga memiliki jabatan yang sama di DPD-2 Partai Golkar Bengkulu Selatan. Selain menjabat sebagai sekretaris DPD-2 Golkar, Dodi merupakan anggota DPRD 5 periode. Oleh karena itu peluang dua anggota Dewan ini sangat kuat untuk dipercaya sebagai unsur pimpinan di lembaga legislatif tersebut. Namun meski begitu, keduanya enggan terlampau konfiden. Sebab keputusan siapa yang dipercaya untuk mengemban jabatan pimpinan masih menjadi hak dari DPP-PDI Perjuangan dan DPP Partai Golkar. Apalagi masing-masing partai ini berhasil meraih kursi terbanyak kedua setelah Nasdem, sehingga PDI Perjuangan dan Golkar mengunci kursi pimpinan Dewan. Terkait dengan PDI Perjuangan yang akan dipercaya untuk duduk sebagai wakas satu DPRD Bengkulu Selatan, Holman selaku sekretaris DPC PDI Perjuangan sekaligus anggota DPRD Bengkulu Selatan mengatakan apapun keputusan partai itulah yang akan dijalankan. Dan hingga saat ini belum ada rekomendasi dari pusat terkait penetapan siapa yang akan menjabat sebagai wakas satu dari PDI Perjuangan. Sementara itu Dodi Martian saat dihubungi melalui telepon seluler juga mengatakan siapa saja boleh berharap menjadi pimpinan, tetapi keputusan tetap ada di partai. Yang terpenting menurut Dodi adalah menjalankan amanah sebagai anggota Dewan karena itu yang paling penting.